Digitani merupakan sebuah sistem aplikasi yang ditunjukkan untuk memudahkan petugas bank untuk memonitoring debitur kelolaannya, terutama di bidang argo bisnis, pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan. Berdasarkan fakta di lapangan, satu petugas bank memiliki tanggung jawab untuk menangani lebih dari 280 debitur. Hal ini tentu akan memakan waktu melakukan monitoring lebih dari 6 bulan. Sistem aplikasi ini hadir memberikan kemudahan bagi pihak bank untuk memonitoring hasil panen maupun ternak. Dengan demikian, pihak bank mendapatkan hasil analisa peternakan dan pertanian yang sedang berjalan dengan cepat, apakah menuju ke arah yang hasil panen berkualitas atau tidaknya. Maka, perencanaan bimbingan dan pendampingan kepada debitur akan lebih tepat sasaran. Untuk mengakses menu perencanaan, petani atau peternak diharuskan login atau daftar sebagai kelompok tani. Jika sudah memiliki akun, isikan nama akun kelompok serta kata sandi. Jika belum memiliki akun, dapat memilih menu daftar yang berada di bawah tombol. Masukkan nama kelompok tani atau ternak, pilih desa dan kota domisili kelompok. Setelah berhasil daftar, pengguna dapat melihat menu perencanaan, beternak atau bertani. Disediakan pilihan komoditas serta hasil ternak, tani yang sangat bervariasi. Ketua kelompok dapat memilih perencanaan sesuai dengan bidangnya. Pada halaman berikutnya, ketua kelompok akan diminta meng-input jumlah ternak yang akan diternaknya, luas lahan kelolaan, luas kandang, dan tanggal mulai berternak. Dengan menekan tombol lanjut, maka akan keluar hasil analisa tentang rentang lama berternak serta hal-hal pendukung apa yang harus dibutuhkan. Pada halaman berikutnya, ketua kelompok dapat memilih anggotanya untuk dilibatkan dalam perencanaan ini. Selanjutnya, di halaman utama akan tertera semua rencana-rencana yang sudah dibuat, serta indikator progres di tiap rencanaannya. Secara berkala, ketua kelompok diwajibkan melapor hasil ternak atau tani masing-masing anggotanya, baik itu berupa foto, input hasil, dan lain-lain, sesuai dengan komoditas yang dipilih.